bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gurung gunung dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu distro linux yang sangat ringan yang berasal dari negara Amerika Serikat dengan tema hijau seperti ini dan berbasiskan Ubuntu nama dari distro ini adalah body Linux selanjutnya kita akan menuju ke website resminya yaitu di body Linux.com disini disebutkan bahwa body Linux merupakan distribusi Linux yang ringan cepat dan menggunakan moksa desktop yang bisa anda kustomisasi sesuai dengan keinginan untuk arsitektur 64-bit distro ini menggunakan Ubuntu 20.04 sedangkan untuk 32-bit menggunakan Ubuntu 18.04 dan selanjutnya untuk bisa mendapatkan file ISO dari sistem operasi ini Anda bisa menuju ke menu download dan disini telah tersedia beberapa versi untuk 64-bit dan 32-bit untuk body Linux versi 6.0 yang versi 64-bit ada tiga jenis yang pertama ada standard release dengan ukuran file ISO 832 MB HWE release atau hardware enablement dengan ukuran file ISO sekitar 800-an MB kemudian untuk versi yang lebih lengkap adalah EPEC dengan ukuran file ISO hampir 1,6 GB berikutnya untuk arsitektur 32-bit terdapat versi yang disebut legacy release dengan ukuran file ISO sekitar 747 MB dan untuk mengunduhnya Anda bisa memilih ini ya pilihan downloadnya selanjutnya kita akan bahas sistem requirements atau hardware minimum yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan sistem operasi ini karena ini termasuk lightweight linux atau linux ringan maka sistem requirements nya pun sangat minim sekali dimana disini minimum requirements nya antara lain adalah 32-bit 500 MHz prosesor dengan ukuran RAM sekitar 512 MB dan drive space atau ruang ruang penyimpanan sekitar 5 GB namun direkomendasikan jika Anda bisa memiliki sistem requirement yang melebihi dari ini ya antara lain 64-bit 1 GHz prosesor 768 MB RAM dan 10 GB ruang penyimpanan oke selanjutnya kita akan bahas tampilan desktop nya dan ini adalah tampilan desktop dari bodi linux dengan sebuah wallpaper yang elegan ya dan tidak ada shortcut disini hanya ada workspace dan jam analog kemudian di bawah terdapat panel dimana di sebelah kiri panel terdapat applications menu kemudian ada chromium web browser sebagai browser defaultnya dan chromium yang digunakan adalah versi 89.0 selanjutnya di sebelah web browser chromium terdapat terminal yang bernama terminology dan ini tampilannya sangat futuristik sekali ya dan selanjutnya kita akan mencoba mencoba mengecek performa dari sistem operasi ini dengan menggunakan perintah NeoFetch OS yang digunakan adalah bodi 6.0 dengan kernel 5.4 kemudian desktop environment yang digunakan adalah enlightenment desktop environment kemudian saat ini dimana saya hanya membuka terminal memory atau RAM yang digunakan hanya 201 MB sangat efisien sekali karena tidak menggunakan banyak resource berikutnya di sebelah terminology ada tunar file manager file manager default yang digunakan ya adalah tunar versi 1.8.14 dengan tema dock dan tampilan yang cukup menarik dan pada panel bawah bagian kanan terdapat network connection, clipboard, volume, notification, indikator baterai, dan tombol power selanjutnya aplikasi apa saja yang terdapat di dalam sistem operasi ini kita bisa melihatnya pada applications menu dan untuk bisa membuka applications menu Anda juga bisa menggunakan klik kiri pada area desktop ini sama saja dengan bagian sini pada applications menu ada beberapa menu atau kategori di sini yang pertama ada applications, places, quick launcher, take screenshot, about operating system, settings, dan system pada kategori system terdapat power off, reboot, hibernate, suspend, lockout, dan lock di atas kategori system ada setting dimana disini ada wallpaper selanjutnya ada tim dan ada banyak tema yang sudah disediakan misal disini saya akan menggantinya dengan moksha update maka temanya akan berubah menjadi seperti ini berikutnya di atas tema ada shelves, module, gadget, mode, dan settings panel di bagian atas setting ada kategori about operating system dimana kita bisa melihat informasi dari sistem operasi ini misalnya ini tentang sistem operasi body Linux versi 6.0 selanjutnya ada take screenshot untuk menangkap layar, quick launcher, places, dan di bagian paling atas terdapat applications dimana pada bagian ini sudah dibagi lagi menjadi beberapa kategori yang pertama ada accessories pada accessories ada beberapa aplikasi antara lain cherry tree, leafpad, piccom, calculate, kalkulator dengan fitur yang cukup lengkap dan xarchiver untuk membuka file RAR selanjutnya ada kategori preference dimana pada kategori ini terdapat additional drivers, bluetooth adapter, bluetooth manager, language support, monitor setting untuk mengatur resolusi monitor anda untuk mengaturnya anda bisa memilih menu output VGA1 kemudian silahkan pilih resolusinya pada bagian resolution masih pada menu preference di bawah monitor setting ada software and update dan startup applications berikutnya pada kategori programming ada Gini untuk education ada Libre Office Math untuk games ada 3 games kecil ada Aisle Riot, Extreme Tax Racer, dan Frozen Bubble dan pada kategori graphics ada document viewer, e-photo, game dan game yang digunakan disini adalah versi 2.10.18 cukup baru di bawah game ada image magic kemudian ada Libre Office Draw selanjutnya pada kategori internet terdapat chromium web browser sebagai web browser defaultnya discord, filezilla, hexchat, dan pigeon internet messenger untuk kategori sound and video ada audacious untuk merekam layar berikutnya ada pulse audio volume control dan yang terakhir adalah VLC media player dengan versi 3.0 dan selanjutnya untuk kategori office Office default yang terinstall pada sistem operasi ini adalah Libre Office seperti Distro Linux pada umumnya dan Libre Office yang digunakan adalah versi 6.4 dan yang terakhir pada kategori system tool terdapat beberapa aplikasi antara lain yang terakhir pada kategori yang merupakan software center dari sistem operasi ini tapi menggunakan aplikasi web selanjutnya ada Synaptic Package Manager Help Advanced Network Configuration Book Rename GDB Package Installer H-TOP untuk melihat sistem proses ada Kernel Manager Login Window Printer Task Manager Terminology untuk terminalnya kemudian ada Toner File Manager berikutnya ada Timeshift aplikasi untuk backup dan restore restore sistem operasi dan yang terakhir adalah update manager demikianlah review singkat tentang body Linux sebuah Linux yang sangat ringan yang bisa dijadikan alternatif bagi anda untuk di install pada komputer lama yang anda miliki kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh